Pengacara OC Kaligis dituntut 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Jaksa menilai OC Kaligis berbelit-belit dalam persidangan. Sebagai seorang ahli hukum, OC Kaligis juga dinilai tidak memberikan contoh yang baik. Rabu siang, sidang OC Kaligis kembali digelar. Agendanya, pembacaan tuntutan. Pengacara kondang ini diancam hukuman penjara 10 tahun dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Hal-hal yang memperhatikan, terdakwa berbelit-belit dalam menurutkan keterangan di persidangan. Terdakwa tidak memakai perbuakannya. Terdakwa tidak merasa menyesal. Terdakwa selaku akhokat sebagai penerbaga hukum, tidak menunjukkan sikap dan berlaku tak hukum, tak terdakwa berarti profesi akhokat. Terdakwa merupakan interakwa dan ahli hukum, tetapi tidak memberikan contoh yang baik dalam penerbaga hukum. OJK Ligis tidak menerima tuntutan ini. Saya tidak mencuri uang negara. Bagaimana dengan 10 tahun yang diucapkan oleh jaksa? Apakah terdengar terlalu? Anda sudah dengar tadi kan, itu penuh-penuh dengki. Iya, penuh dengki. Ada yang sama kotolet? Saya tidak tahu. Mungkin karena saya tulis korupsi Bibi Chandra, saya bikin katakanlah mengenai Nasarudin, EKTP sudah 3 tahun tidak ditahan-tahan. OJK Ligis didakwa menyuap Majelis Hakim dan Panitera PT UN Medan. Suap itu untuk memengaruhi putusan terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Puji Nugroho. Indriani Sembiring, Etuan Nurvikta, melaporkan untuk NET.